Martin Pais baru saja mengantar FC Dallas menjuarai Copa Tejas. Kelar juara ini sekali lagi membuktikan kalau Pais bukan keeper kaleng-kaleng. Sejumlah aksi heroik sang penjaga gawang menjadi penentu keperhasilan Dallas. Seperti apa aksi Pais yang berhasil membantu Dallas menjuarai kelar pergengsi ini? Sebelum menyimak videonya, pastikan football lover sudah subscribe channel Starting Eleven Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dunia sepak bola. Martin Pais telah masuk ke radar PSSI sejak akhir tahun 2023. Dirinya dipandang sebagai keeper yang pas untuk timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi Pais sebagai WNI baru terrealisasi pada akhir April 2024. Sang penjaga gawang disumpah sebagai WNI pada 30 April 2024. Meskipun statusnya sudah sang menjadi warga negara Indonesia, Pais masih perlu waktu untuk bisa memperkuat tim Garuda. Pasalnya, hak Pais untuk memperkuat timnas Indonesia masih terganjal satu aturan FIFA. Pais sebelumnya pernah memperkuat timnas Belanda di level junior. Inilah yang membuat dirinya belum bisa memperkuat Indonesia. Dalam aturan pasal 9 ayat 2 FIFA, seorang pemain boleh berganti timnas atau federasi apabila sang pemain berusia di bawah 21 tahun saat tampil di pertandingan resmi bersama negara asalnya. Dalam kasus Pais, sang penjaga gawang tercatat pernah memperkuat Belanda di kualifikasi Euro U21 saat usianya masih 22 tahun. Keikutsertaan Pais di kualifikasi Euro U21 itulah yang membuat statusnya sebagai pemain timnas Indonesia kini masih mengganjal. PSSI sampai saat ini tengah berupaya agar Pais bisa segera bermain untuk squad Garuda. Harapannya sang penjaga gawang bisa segera menyusul para pemain naturalisasi lain seperti Tom Hai, Ragnar Oratmangu, dan Ivar Jenner. Di tengah polemik statusnya sebagai pemain timnas Indonesia, performa Martin Pais sama sekali tidak terpengaruh. Kedati dirinya masih harus mengurus segala hal terkait kepindahannya ke timnas Indonesia. Pais tetap tampil impresif bersama FC Dallas. Ragnar, keeper kelahirannya Megan itu sukses bantu FC Dallas menangkan trofi. FC Dallas bertemu dengan Austin FC dalam partai derby Texas selanjutan pekan ke-24 Mayer League Soccer. Di pertandingan yang panas ini, FC Dallas keluar sebagai pemenang. Martin Pais dan kolega menaklukkan 10 pemain Austin FC dengan skor akhir 3-1 di Toyota Stadium. Hanya butuh 10 menit bagi FC Dallas untuk mencetak keunggulan melalui Paul Ariola. Austin menyetarakan kedudukan lewat Gazi Zardes hanya 6 menit berselang. Namun Dallas balik unggul lewat eksekusi penalti Petar Musa. Unggul jumlah pemain paska Sebastian Ruizzi mendapat kartu merah, Dallas semakin berkasa. Mereka mempertegas kemenangan menjadi 3-1 lewat gol Marco Varvan di menit ke-74. Kemenangan atas Austin ini membuat Dallas berhak mendapatkan trofi ke Patehas, trofi untuk tim terbaik di wilayah Texas. Namun demikian, koleksi 29 poin belum sanggup membawa Dallas merangsak menuju zona putaran final MLS. FC Dallas sampai saat ini masih bertenggar di posisi ke-11. Terpaut satu poin dari Minnesota United yang ada di zona putaran final. Kedati berada di luar zona putaran final. Dallas berhak mendapat trofi Kopa Tehas karena mereka adalah tim Texas terbaik di MLS. Secara hitung-hitungan poin, Dallas yang meraih 29 poin dari 8 kemenangan, 6 hasil seri dan 11 kekalahan memang masih kalah dari Austin. Namun secara head-to-head, Dallas lebih baik dengan rata 2 poin per laga. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang Austin yang memperoleh rata 1,8 poin per laga melawan sesama tim Texas. Martin Pais menginjakan kakinya pertama kali di FC Dallas pada 2022 sebagai pemain pinjaman dari klub Belanda Utrecht. Karena performanya yang gemilang di bawah mister, Dallas kemudian mempermanenkan status Pais pada bulan Juli 2022. Setelahnya, Pais menjadi andalan baru Dallas di sektor penjaga gawang. Musim demi musim dilewati pemain dengan postor 1,92 meter dengan jumlah menit bermain yang konsisten. Pada musim 2022, Pais mencatat 32 penampilan dengan total 2.880 menit bermain di kompetisi MLS. Musim berikutnya, Pais masih menjadi andalan dengan menore 2.622 menit bermain hasil dari 30 penampilannya di ajang MLS. Empat penyelamatan yang dibuat Pais dalam laga melawan Austin sekali lagi menjadi bukti kepiawayanya mengawal gawang Dallas. Laman resmi MLS mencatat Pais telah melakukan 98 penyelamatan sepanjang musim 2024. Kiber berusia 26 tahun itu memiliki presentase penyelamatan sebesar 72,1%. Jumlah 98 penyelamatan yang dicatat Pais selama musim 2024 menjadi catatan tertingginya sebagai kiber Dallas. Musim lalu, Pais hanya mencatat 94 safe dengan presentase penyelamatan 76,4%. Sementara pada musim 2022, Pais mencatat 92 penyelamatan dengan presentase penyelamatan sebesar 73%. Setelah mendapat status WNI, Pais secara sah berhak mewakili Indonesia sebagai pemain tim nasional. Namun, Pais masih menghadapi satu kendala. Perpindahan federasi dari KNVB menuju PSSI belum bisa dianggap sah karena masih terganjal satu aturan. Inilah yang tengah diupayakan PSSI sampai hari ini. Indonesia masuk ke dalam grup neraka di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Squad Garuda bakal menghadapi lawan-lawan yang sudah langganan lolos keputaran final Piala Dunia. Mulai dari Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Tiongkok. Untuk itu, Sintayong perlu kekuatan tambahan termasuk Pais. Namun, menurut Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, pemanggilan Pais ke skuad asuhan Sintayong masih belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Tidak ada jaminan Pais bakal masuk skuad Garuda pada bulan September mendatang. Kendati demikian, Eric Thohir bilang PSSI akan berusaha mengebut kendala perpindahan federasi Martin Pais. Ex-Ko PSSI Arya Sindolingga juga mengatakan bahwa PSSI masih terus melakukan berbagai upaya agar Pais bisa segera bermain untuk Timnas Indonesia. Arya tidak mengatakan secara spesifik kapan perkiraan Pais bisa dimainkan. Ia hanya meminta publik sepak bola tanah air untuk bersabar dan menyerahkan segalanya pada PSSI. Sementara itu, apabila Martin Pais bergabung ke dalam skuad, maka persaingan untuk posisi keeper utama Timnas bakal makin sengit. Hernando Ari bisa saja tergusur dari posisinya sebagai keeper utama skuad Garuda saat ini. Kehadiran Pais juga akan membuat Timnas Indonesia makin kental dengan aura Eropa, mengingat sang keeper adalah keturunan Eropa kesekian yang masuk ke dalam skuad. Itulah dia ulasan mengenai keperhasilan Martin Pais memenangkan trofi bergengsi Copa Tejas bersama FC Dallas. Soal kemampuan, Martin Pais tidak perlu diragukan. Ia telah menjadi andalan dan membawa FC Dallas meraih kelar. Lantas, apakah di masa depan Pais akan melakukannya juga untuk Indonesia? Komen di bawah ya, football lovers! Terima kasih telah menonton!